Hai pemirsa Flawless Insert, jumpa lagi bersama saya Bubba Alfian, buka aja ya, nah hari ini saya itu akan ada 2 photoshoot, dan photoshoot pertama itu bersama salah satu artis yang baru pertama kali saya ketemu hari ini, anaknya sangat menyenangkan, cantik, dan pasti habis ini orang-orang pernah teriak pasti, ayo ke Miss Universe, ayo ke Putra Indonesia, pasti gitu, ini dia Aurora Ribeiro, hai deh, tapi udah kayak kenal lama banget, dia baik banget loh, aku seneng banget bisa diajak kerjasama sama kak Bubba, I'm very grateful, oh my god aku jadi inget cinta Laura, nah kita akan photoshoot hari ini, stylistnya adalah kak Reva, kak Reva, udah 2 hari, nah temanya apa kak hari ini kak, temanya casual Hollywood, terus minus aku seperti biasa candle jana, terus sama Zendaya, rambutnya aku mau buat volume, curly yang big wave gitu, nanti pokoknya kita lho, jadi prosesnya sama photoshootnya, nah mau tau teman-teman, yuk kita mulai makeupnya Pemirsa, ini adalah screen preparation, jadi saya akan memakaikan skincare dulu di wajahnya Aurora ini, wajahnya lembut banget Selanjutnya, saya mencampur foundation, lalu saya tambahkan highlighter cream, nah ini saya menggunakan dengan warna lebih gelap untuk lingkar luar, membentuk rahang, shady Nah selanjutnya adalah shading hidung, nah shading hidung ini saya mengadaptasi cara cinta Laura ketika mengaplikasikan shading Nah selanjutnya adalah powder untuk di bagian bawah mata, nah powder itu membuat kulit lebih matte, jadi saya pakai di bagian bawah mata aja, dagu dan juga sekitar hidung Selanjutnya adalah blush on Selanjutnya adalah blush on Setelah saya lagi ngeblank banget, karena mukanya bagus, cuman saya ini kan baru pertama kali, dan stylistnya tuh gak nunjuk-nunjukin fotonya dari tadi, foto majunya, jadi saya kebingungan Jadi akhirnya saya biasanya mencari inspirasi itu dari makeup artis-me makeup artis di luar sana, ini ada hungfanggo kebetulan Yang saya suka banget, oh Nah kalau biasanya saya mengalami kesulitan gitu, saya akan cari-cari inspirasi Nah pemirsa, misal ada kejadian seperti ini, maskaranya tuh jatuh, kena ke skin, kita gak usah langsung bersihin, tapi dibersihin pas udah agak kering Dan saya sudah bersama timnya, fotografer dan juga stylistnya, saya mau nanya dulu ke kak Winston, kak Winston tadi itu bikin lampu-lampu gitu ada kesusahan gak sih? Kesusahan nya lebih ke adjustment presisi untuk modelnya, dan overall fine-fine aja sih Ada tips khusus gak sih untuk temen-temen yang mau menjadi fotografer atau misal mau foto-foto iseng, gimana ngatur lampunya? Oh tipsnya mungkin lebih tutorialnya lebih didalemin lagi, dan coba eksperimen dengan reflektor, jadi reflektor itu akan membantu result foto itu tersebut Nah kalau Aurora udah sering gak sih foto-foto shoot? My heart is warm Oh Kalau Aurora udah sering foto-foto shoot? Sering sih, belum sering-sering banget ya Tapi this photo shoot is the most fun I've ever been Selanjutnya dari kakak kita Nah kalau dari segi styling dia, apa yang harus ditonjolkan dan apa yang harus misal ditutupin? Aku suka rambutnya Aurora, tapi tadi dua look pertama, sorry banget aku pake new wig, tapi balah merubah looknya Aurora jadi beda Oh beda-beda, kita coba-coba ya Nah the last, aku pake new wig And it's very fun, dan bener-bener ngerubah muka aku banget, aku gak tau aku bisa keliatan kayak gitu sama sekali Terinspirasi dari siapa sih? Gak ada, kita ini aja coba-coba aja Gak bela hadir Thank you banget temen-temen kak Winston, kak Reva, dan juga Aurora Dan terima kasih udah mengikuti tayangan ini Semoga menginspirasi, bye-bye